Kiranya Ibu Putri, jangan selalu sembunyi di belakang layar, tampilai ke permukaan. Ayah Brikadirje Samuel Huta Barat memberikan tangkapannya terkait penetapan tersangka Irjen Verdi Sambo. Samuel meminta agar Irjen Verdi mengungkap pengakuan yang sebenar-benarnya. Tak hanya kepada Irjen Verdi, ia juga memberikan pesan menohong kepada istri mantan Kadif Propam. Ia meminta istri Verdi Sambo, Putri Candrawati, untuk tak bersembunyi di balik layar. Pasalnya, kepolisian telah menetapkan sang suami sebagai tersangka. Putri kemudian didesak jujur terkait perkara yang kini tengah bergulir. Samuel mengaku pihak keluarga besar telah menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik dan pengacara. Hal itu dilakukan agar kasus pembunuhan diungkap secara terang-benerang. Diketahui tim khusus, Polri telah menetapkan Irjen Paul Verdi Sambo sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Ia terbukti melakukan perintah dan membuat skenario cerita pembunuhan Brigadir J. Dalam hal ini, Verdi Sambo dijerat pasal 340 subsider, pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 tentang pembunuhan berencana. Pasal tersebut sama dengan dua anak buahnya berinisial Brigadir RR alias Riki Rizal dan KM yang juga ditetapkan sebagai tersangka. Kami menetapinya pertama sekali kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Presiden yang sudah sampai tiga kali memerintahkan Pak Istrius Sigit selama Pak Porni untuk menungkap kasus ini. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Pak Istrius Sigit selama Pak Porni di negara kita ini yang sudah membutuhi tim khusus untuk membuka kasus kematian anak kita Nogdang Sariusuan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada tim khusus yang sudah dikerjasi yang terhalang berusaha semaksimal mungkin agar terungkap siapa kelakuan aktor utamanya di belakang ini. Jadi tadi kita sudah sama-sama mendengar pengumuman ataupun yang dilumumkan oleh Pak Istrius Sigit, Pak Khori, kita sudah mendengar penambahan tersangka yang memerintah berada untuk penembahan anak kita. Kita menunggu, kami keluarga menunggu keadilan. Akhirnya di negara kita ini berjalan hukum yang berlaku sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Kepada Ibu Putri, kiranya Ibu Putri jangan selalu sembunyi di bari belayah, tampillah ke permukaan. Sekarang sudah polisi menetapkan bapak terdisambung selaku bersangkat. Nggak mau lagi menyembunyikan jidup. Jujurlah terhadap penyidik. Jujurlah terhadap penyidik. Jujurlah terhadap penyidik. Jujurlah terhadap penyidik. Jujurlah terhadap penyidik.